Intro Oke teman-teman semua seluruh Indonesia Setanah air dimanapun anda berada Bersama saya di channel youtube Tepen Choy Jangan lupa komen like subscribe Oke kondisi sekarang Sekarang kondisi pandemi Jadi hendaknya kita selalu memakai masker Menjaga jarak, mengendari kerumunan Dan rajin mencuci tangan Biasakan sediakan hand sanitizer Di kantong atau di tas anda Karena kita harus menjaga Kebersihan Mulai dari kita sendiri Biar kantong jadi budaya Oke kali ini Hadir di belakang saya Toyota Innova Ribbon Tipe V Tapi kami mengupgrade menjadi Tipe yang Venturer Jadi Oh iya Saya jelaskan dulu Mobil ini Habis kami coating Ini Standar coating kami Tiga layer Bodi dan ngaca Nanti akan saya Tunjukkan slide show nya Tentang detail-detailnya Mobil ini Nah ini hasilnya Kilap seperti ini Nah apa sih coating itu Coating itu adalah lapisan Kimia yang dilapiskan Di bodi mobil Nah sehingga apabila terjadi Lecet atau Kena goresan sedikit Yang harus satu lapisannya Bukan cat Nah disarankan untuk perawatan Minimal 6 bulan sekali Untuk namanya pain correction Jadi kita beresin yang Goresan-goresan itu kita beresin Oke Disini terlihat seperti efek kaca Itu efek yang kami Kalian dapatkan di coating ini Efek kaca Jadi bener-bener Mobil ini bener-bener outstanding Bener-bener wow Yang Apalagi hitam ya Ini memang speedless Saya lihat Mobil hitam Kalau coating memang paling bagus Oke Lalu di mobil ini Kami pasangkan juga Body kit Innova Venturer Jadi menyerupai aslinya Ini semua original Yang kami pasangkan Mulai dari depan Samping fender Sat skirt Spender belakang Sampai ke bagian Pemper belakang Nah ini Kita ngobrol Buat dikit Mumpung kita lagi Di belakang Kita ngobrol sedikit Masalah Penggantian Variasi lampu Di Toyota Innova Reborn Saya nyalakan lampunya Lampu ini Cakep Orang bilang model BMW Dan juga diganti juga Light member belakangnya Nyal lampu Jadi menghindari Menjaga untuk lawan Dari belakang Tahu bahwa di depan Ada mobil Karena banyak string itu Diseruduk dari belakang Kejadian itu string terjadi Oke Jadi Kami ganti juga Untuk sampingnya Kami tambahkan disk kaca Dan handle pintunya Kami ganti Punya original Venturer Lalu Yang menariknya Di mobil ini Adalah bagian dalam Captain seat Ini kami pasangkan Captain seatnya Oke Kami pasangkan Captain seat model Seperti tipe V Kami memotong Jok aslinya Nah Keunggulan dari Captain seat ini Adalah Oke Keunggulan dari Captain seat Captain seat custom kami Kita bisa menyetel Angle yang kita mau Tinggal diputar Lebih turun Diputar Lebih turun Nah Biasanya sudut yang orang Mau itu seperti ini Cuman Beberapa orang Karena Saiz Orang Badan orang berbeda-beda Dan suka lebih turun Atau Lebih naik Itu selera Tapi ini Kami pasangkan ini Nah Posisi Duduk juga berbeda ya Kalau saya ratikan Tegak begini Kalau saya mundurin Otomatis ini harus Bentuk Benturun Nah Cakep guys Oke Untuk penambahan Interior Dalam Hanya Captain seat Di sini Kami pasangkan Untuk dalamnya Masih standar Jadi Di sini Paket upgrade Untuk yang Innova Ribbon V Menjadi Venturer Basically Oh iya Peleknya juga Kita lupa Sebutkan Ini OEM Ori Venturer Jadi Buat kamu Yang kepingin Innova Ribbon V Coventurer Hanya Looknya Aja Bodykit Handle Pintu Liskaca That's it Itu looksnya Aja Basta Basta Maka Basta Ped opinan Dijudas Pinesi Imbet 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 Untuk selamat menikmati selamat menikmati oke, saya kunci lagi oke, lalu disini saya juga pasangkan good damper pegas penanganan kap mesin itu dibalik kap mesin, sebentar saya tunjukkan nah fungsi dari good damper ini adalah begitu kita buka kap mesin kita gak usah namanya nahan-nahan lagi terbuka oke, kalian bertanya-tanya gak sih ini good damper ya kenapa? jadi saya pegangin dos ini nah, alat ini hurricane tipe XS twin turbo nah, rekan saya akan menjelaskan mas Mur, kalau dijelaskan kenapa dipasang alat ini dan apa pentingnya alat ini oke oke penting sekali dengan pasang dengan pasang XS twin turbo ini walaupun mobil ini sudah pakai turbo tetapi turbo itu kan akhirnya di RPM di atas jadi di RPM bawah itu tarikannya masih ada leg turbonya penting banget dengan XS twin turbo ini mulai dari tarikan atas dan tarikan bawah sampai tarikan atas ngisi terus jadi mobil jauh lebih responsif lagi di samping itu juga mobil sekarang kan sangat canggih semuanya sebagai elektrik maka perlu dengan voltage stabilizer ini jadi kinerja daripada listrikannya akan jauh lebih maksimal nah penting juga perlu ketahui mobil ini juga dipasangin spring rubber jadi mobil biar lebih stabil lagi guys apalagi jalan sekarang itu kan banyak yang berlubang banyak yang rusak dengan dipasangin spring rubber ini lebih stabil lebih meredam dari goncangan jadi kaki-kaki juga lebih awet guys oke ini garansinya seumur hidup jadi gak perlu khawatir pasang langsung dan khawatir rusak kita ganti baru gitu kalau ini bagaimana garansinya kalau XS twin turbo ini garansinya 10 tahun dan garansinya juga kita ganti baru jika terjadi kerusakan kita gak servis kita ganti baru gitu keren-keren nah ini yang saya baru beberapa kali ini saya baru mencoba bapak hari ini karena saya masih terus belajar belajar dan belajar dan saya mencoba untuk kasih berjalan-berjalan jadi lebih jelas terima kasih sudah menonton dan sekali lagi jangan lupa komen like subscribe thank you selamat menikmati Terima kasih telah menonton!